Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Bang Copless disini dan di video kali ini, Bang Copless akan memberikan tutorial cara membuka situs yang di blokir Cominfo atau di blokir internet positif tanpa menggunakan VPN langsung saja kita praktek bareng ya di HP Android kalian pertama kalian buka setelan lalu teman-teman bisa langsung masuk ke jaringan ya nah, jaringan seperti ini lalu kalian cari lanjutan atau DNS pribadi ya kalian bisa search di pencarian sini tekan private DNS gitu ya nah ini DNS pribadi nah disini selanjutnya kalian klik aja lalu host penyedia DNS pribadi kita isi seperti ini teman-teman bisa langsung coba ya isi aja 1.1.1 4 kali ya ini saya kasih contoh teman-teman ini merupakan DNS penyedianya dari Cloudflare yang jaringannya sudah yang jaringannya sudah banyak ya hampir di beberapa negara besar menggunakan dan ini juga aman teman-teman teman-teman gak usah khawatir langsung saja setelah seperti ini teman-teman simpan nah lalu kita coba di Chrome browser ya untuk browsing di situs yang di blokir oh ya ntar ya kita test speednya apakah dengan DNS Clover ini ada penurunan kecepatan dan ini bank copless menggunakan idihome dengan bandwidth 30 mbps ya teman-teman 28 dapatnya ya ini artinya tidak turun ya ini masih normal teman-teman nah selanjutnya kita test ya apakah situs yang di blokir sudah bisa dibuka sebagai contoh kita buka situs Vimeo ya Vimeo ini kan sebelumnya di blokir pemerintah nih coba kita buka ya kita sudah menggunakan DNS pribadi nah ini teman-teman ini sudah terbuka ya teman-teman nah dengan menggunakan DNS pribadi dari Cloudflare yang tadi kita bisa membuka hampir semua situs yang di blokir pemerintah dan juga ini sudah di enkripsi teman-teman kalian gak perlu khawatir untuk keamanan datanya ya oke nah seperti ini buka contoh lagi kita buka Reddit nah Reddit juga tidak bisa terbuka bisa terbuka biasanya ini kan banyak tutorial nih di Reddit biasanya kita browsing mengarah ke Reddit sebelumnya kita selalu di blokir ya tapi dengan menggunakan DNS pribadi one 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 tadi kita sudah bisa membukanya jadi selain bisa membuka semua situs yang di blokir teman-teman juga tidak akan mengalami gangguan dalam kecepatan koneksi internet oke seperti itu videonya teman-teman bisa langsung coba dan jangan lupa terus dukung Bang Jumplas dengan like komen dan subscribe dadah aduh aduh